Terut angin itu bersama berlaku Semua teragaikan tubuh gembira Balik kampung, oh-oh-oh Balik kampung, oh-oh-oh Balik kampung, adik miram Guna tangan, oh iya Ma! Iya! Rancangan Rasa Mak Ajar Masa Ini Direncahkan oleh Babas Babas Rencah Hidupku Hai guys, Assalamualaikum semua Anda sudah menyaksikan Rasa Mak Ajar Masa Yang direncahkan oleh Babas Babas Rencah Hidupku Kita ini sebenarnya dekat sini Ain dah call Mak Ain dah Kita dah calling-calling dah Ain ni nak Mak Ain ajar tau Nak Mak Ain ajar masak dua resepi Favoren Ain Kalau korang nak tahu apa Kena lah tunggu sekejap lagi ni Kita nak tunjuk ni Tapi itulah Kita dah call, dia dah datang Tapi kita tak tahu dia dekat mana Mana Mak Ain Mak! Mak! Mother! Ini buat malu ni Dah datang tapi tak tahu mana Mak! Ah, malu pula nanti ni Mak! Mak! Di mana ni Mak kita ni? Mak! Kita dah nampak dah Mak kita kat mana Tu dekat sana tengah duduk tu Sekarang ni aku nak pergi dekat Mak aku Aku nak pujuk Mak aku Untuk ajar aku Dua resepi Yelah sebelum ni kalau Mak aku masak Aku boleh duduk, terbaring Biar dia masak seorang kan Kali ni tenaku pula Yang diajarkan oleh Mak aku Jom Bismillahirrahmanirrahim Mak! Mak bila sampai? Baju sama lah Mak Mak kita tengok dia jodohkan hari ni Kan nampak? Ain tak suruhkan Mak pakai jepin Tiba-tiba sama kan? Kenapa pula ni? Ada apa-apa ke ni? Alamak ni jujur sangat lah eh Bukan apa Mak Mak sebenarnya nak Mak ajar hari masak Dua resepi je? Tak minta puluh pun Dua je Masak apa? Mak belajar masak kari Okey kita buat kari ikan nak Kari ikan sedap tak Tapi apa kata kita buat Kari kepala ikan Haa gitu Lagi sedap Lagi sedap Lepas tu Lepas tu Lepas tu Okey nombor dua Ain nak Mak ajar Masak apa pun Masakan yang guna udang Boleh tak? Teri ni Hidam kita nak makan udang Mak Eh ada apa-apa ke Tak ada lah Hidam je Teri ni nak makan udang Kita buat macam ni lah Mak ingat kita buat Udang goreng berempah nak Oh lah punya macam susah je Simple senang Ain You nak masak kat mirror pun senang Sedap Simple sedap Mak aku ajar untuk masak Untuk suami aku tau Yalah Masak untuk Kuatnya? Nak pukul seluruh-selur lah sikit Sakit tau Nanti lagi pukul kuat Tak pandai masak Okey 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 So sekarang ni Mak akan ajar Ain lah Lepas ni ikan dua resepi Tapi barang-barang macam mana? Okey you kena pergi beli barang-barang Alamak lah beli Eh you nak beli You nak beli Mak nak pergi beli Okey okey Dia berbagi kan tengok Okey lah Okey aku pergi beli lah Aku ada di sini kejap Aku pergi beli kejap Okey okey Lola Maki Sebenarnya aku ni nervous tau Bukan apa tau Korang pun tahu kan Aku ni macam jarang memasak sikit kan So bila Aku minta mak aku ajar aku masak tu satu Itu macam satu Keberanian yang aku tak pernah buat tau Selama ni aku tak adalah nak ajar Nak minta mak aku ajar aku masak semua kan Lepas tu Second Kalau makanan ni menjadi Aku akan masak laut ni ke Amirol guys Barulah nampak macam isteri tu macam function sikit Kalau tidak Amirol dia selalu masak untuk aku tau So dengan bahan-bahan yang mak aku suruh aku beli tadi Aku rasa macam dia tak adalah susah sangat Dia tak adalah senang sangat Aku rasa untuk level aku ni boleh Mak ajar masak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Abang sepuluh kilo Sepuluh kilo Sepuluh kilo Korang aku ni jarang tau pergi tempat tempat macam ni Sekali pergi mata aku ni terbeliak ni Semua benda aku nak ambil dalam ni Nampak? Kan aku kata Ambil angkung dalam ni Jom Wah buah Okay aku nak apple Hijau merah Hijau merah Hijau merah hijau Hijau lah eh Okay Sekarang ni semua dah settle Babas belum Babas Mana kau babas Lala aku jumpa juga babas ni Punya satu kedai aku pergi Ini dia eh Okay So tadi mak aku kirim dalam empat tadi Tak salah aku rempah babas First kita perlu ni untuk kari ikan kita Serbuk kari ikan babas Yang second Ini serbuk kari Ini dia Serbuk kari ikan pedas babas Okay lagi dua Tak salah aku Serbuk cili dengan serbuk kunyit Okay Serbuk cili Haa Tadang Serbuk cili babas Dan yang terakhir Aku nampak dah sebelah dia kawan dia Ini dia Ini untuk goyang udang semua kan Serbuk kunyit babas Okay So kita dah settle empat empat Bambang mentah pun kita dah settle Udang dah settle Aku nak pergi bayar Nak balik lah tengok masak Jom Let's go Oh kita dah dapat ikan Cepat cipat cipat Okay guys Nak kenalkan lah Sebelah kita Bukan model Malaysia Bukan Miss Universe Malaysia tau Dia adalah mak kita Nama sebenar Nama sebenar Nama sebenar Kalsumbi Binti Yaakob Khan Boleh panggil Puan Puan Laila Puan Laila Nampak tak Kalsumbi dengan Laila Jauh kan Aku pun tak tahulah kenapa Bila tanya nama betul Kalsumbi Tapi bila orang panggil Kak Laila Kak Laila Kan jauh tu kan Tapi apa pun nama Glamour Cik Sally kan Cik Sally Cik Sally Okay Mak Guys kita nak start Dan masak curry Kepala ikan ni Kita nak beritahu bahan-bahan dia lah Daun curry Betul Tomato Betul Bendy Yes Betul Bawang merah Bawang besar Bawang putih Mesti you tak tahu ni Mak jangan madu kain Dapas tu Kik Ali teka Ni yang tiga sekawan Nak masuk cakap tu kan Tiga sekawan Tiga lah Tiga je ni Tak tahu Halba Halba betul Halba campur Oh itu je Oh nama ni Halba campur Halba campur Ni Ni kot tak tahu Asam Jawa Kan dah cium Dah 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 Takut nak kelak-kelak Okay Last apa lagi Ni depan lain kita ada apa ni Okay kita ada serbuk curry Ikan babas Serbuk cili babas Lepas tu kita akan ada Serbuk kunyit babas Jadi kita boleh mula sekarang Dah boleh Okay So ni Saya ambil satu Satu Mak ambilkan berapa banyak Kita perlu Oh pisau ni tumpul sikit tau Tumpul eh Tumpul lah Sayang Sayang pisau tumpul Kenapa nak gigas tu Ada pisau kecil Nasib baik kita ada penyelamat kita Chef yang sentiasa in-house lah Dekat rumah aku ni Yaitu Amirul Dia je tahu cuman nak Tajamkan pisau Apa fungsi air Fungsi air menjaga Suraya Nampak Okay Betul 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 Okay Potong macam ni Okay Kita nak masuk dalam Comper kan Eh sayang Awak asal pisau ke Nak berperang tu Lama betul Oh dah lah Okay kita try Cepat Haa Laju Mak Haa nampak Haa baru ni Ini potong selai lambat Boleh potong dua ni Masuk semua eh Ini tarik je kan Minyak Okay masukkan minyak Okay masukkan minyak Ini tu aku meletup lah Meletup ni lah Oh tak meletup Maik 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 Tak meletup Ingat maik letup Haa Masukkan halba campur Oh lah bukari eh ma Masuk daun kari Masuk daun kari Daun karapel eh Haa tarik Eh 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 Bukan macam tu Tarik macam ni Waaaaa Eh seronoknya main daun-daun Oh mak Mak dia meletup mak Biar sampai kuning Mak dia meletup Okay jam Meletup Sikit-sikit pun Insurans tau Suami saya takkan saya masak Sebab letuk-letuk Lepas ni Kita akan bancuh Rempah dia Oh Rempah babas Okay kita ada serbuk kari Ikan babas Kalau mak nak tahu Kalau penonton kat rumah Rempah pun nak tahu Semua produk babas Diproses dan dibungkus Menggunakan teknologi Yang terbaik guys Untuk memihara Kesegaran Dan keasian bahannya Produk babas ni Dihasilkan Dibungkus dan dibekalkan Mengikut standard HACCP Dan disahkan halal Oleh jake Jadi boleh makan Tanpa was-was kan Mak kata dari kecil kan Ya dari kecil Okay so sekarang ni Next mak kita guna ni kan Serbuk cili babas Ya Okay ni pun banyak ke tak Satu sudu besar cukup Oh ya Last mile This one kena masuk juga kan Masuk satu sudu Serbuk kunyit babas Ni satu sudu Sudu teh Sudu teh Okay Kalau korang nak tahu Mak aku utara Mak aku perak Pepeng Macam ayah Ain Adalah orang Sarawak So makanan memang beza Betul mak Sarawak dengan Utara Sebenarnya Tapi itulah sebab Kalau korang nak tahu Ayah Ain dah lama stay Semenanjung juga So dia pun dah biasa Dengan makanan kat Semenanjung And then Kita orang pun memang Memang berbesar dengan Laut-laut macam ni So Untuk Kita orang nak rasa macam Ish Dekat Sarawak maka lain Dekat sini maka lain Tak ada macam tu Sebab kita orang dah biasa Tapi itulah Bila kita orang balik Sarawak Memang kita orang Selalu tunggulah Makanan-makanan macam tu juga Macam laksa Sarawak Tapi macam laksa Sarawak Semua Dia still ada dia punya Flavor Macam pelan-pelan macam tu Tapi orang Sarawak Tak pedas sangat lah Cuma abak Ayah kita orang tak makan Pedas sangat Buat Mak cuman nak tahu Berapa banyak pulak tu Mak kata nak ajar Masak-masak ni Main agak-agak je Ayah Tengok agak-agak Macam ni kan Pekat sangat kan Kan You tambah sikit air Lagi So Kalau kita nak tambah air Kena tambah air sejawa lah Kita tak guna air biasa je Air biasa pun boleh Tengok Mak pakatnya mak Sekarang you kena potong bandi So ni biar je dia tu Biar dia mengelegak Eh potong bandi dah pandai Bangga kan Macam bayan kan Pandai-pandai I'm hidup Boleh memotong bandi Macam bayan Mak Dah sentuh Itu saya cakap You Kecil pun macam ni Perangai you Tampak dah Kan win Penal lah dengan buat aku ni tau Walau buat sikit pun dah gelap Ok mak sekarang kita nak buat apa Ok masuk kecil Masuk semua Eh takut lah Eh Ok 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 Masuk ikan Wah Mak Kita dah settle semualah kan Dah settle dah masak Dah jadi dah career Yey tak sabar ni nak berbuka Tengok colour dia cantik Rasa mak ajar masak Dilengkapi oleh pelantar Untuk hidangan lebih enak dan berhasil Sekarang ni Menu kedua kita Itu udang goreng berbah Betul ke tidak Ibu Betul Betul So bahan-bahan dia tak banyak Bukan Mak Bahan-bahan dia bawang besar Udang Ini kicap pekat Ini kicap manis Kena pakai serbuk kari ikan pedas babas Oh ok Dengan serbuk kunyit babas Untuk stek kita kena Kompak udang dulu Oh ni semua kena buang dengan air Ok ok Mak tunjuk Ini tajam tau air Air kena potong tajam ni Ok Potong tajam Macam ni je air Tapi Mak cek Apa nama udang ni bersih Tak payah dah potong belakang Ok so kita nak ni dulu kan Kita marinate udang ni Mak nak tahu tak Guys yang kat rumah aku nak tahu tak Serbuk kunyit babas ni Diperbuat dengan kunyit yang berkualiti Dan pemilihan kunyit dibuat dengan teliti Dan diproses tanpa bahan tambahan Untuk memastikan Warna yang dihasilkan cantik Dan kaya dengan ketulinan kunyit asli Cuba tengok warna kuning ni Cantik ni Bau dia pun Memang sedar Mak naik sampai ke kita bau dia kan Ya Ini dah pun masuk dah mak eh Ok Ok Satu Dua Sekejap dia dia meletup Ok masuk Oh Allah Dia letup mak Eh mak mak buah Dah Buat payah Mak buah Mak Mak apa ni mak Ini sebab udang ni ada air Mak je lah Taulah ada air Tak payah dah nak letup-letup jenis tu Ok 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 Dah selesai dah Mak Habis mak apa lain mak Kuding-kuding mak Ok sekejap dia Dah berpulang lagi ni Kita hanyiskan Dah 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 Tak boleh pusing-pusing Eh kena pusing Kita letak pilih banyak dah Eh masuk lagi sebelah Wah sedap ni bau mak Ok Ay Kalau ikut ada petun mak-mak Ini udang kan Kalau macam kerang Siput sedut tu kan Kan kotor kat luar Kalau awak nak cuci Bagi bersih Awak pakai hampas kelapa Oh hampas kelapa Awak cuci tu Bersih udang Kulit dia Kulit tu bersih Yelah kad-kadang kita tengok Oh cuci kad-kadang tak bersih lah Dia macam-macam kat luar tu kan Pakai hampas kelapa Apa kelapa confirm settle eh Bersih Siput sedut Betul mak-mak Betul mak-mak lah Ok mak Sementara nak tunggu bawang ni masak Next step Apa kita nak buat Ok next step Kita must pakai Serbuk kari ikan pedas babas Ok sekarang Kita masuk ucap pekat Ok Tengok satu sudu dulu Tengok kacau tengok Kenapa nak tengok Kacau dulu Kenapa masuk udang dah Masuk udang Ok Masuk udang eh Yes Dah jadi mak ni baru Yang tahu mak kan Kita ni perempuan mak eh Bila dah ada anak eh Dia fikir anak je kan Ya betul Saya baru satu anak Mak dah ada berapa anak Empat Empat anak Tak habis-habis Ok Mak Mak Sedap je Baru ma Dah siap ke Dah siap dah Udang goreng berempah Kita dah siap Kan patut tukar nama kan Udang goreng berempah Senangnya you Terima kasih telah Terima kasih. 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 Terima kasih.